Nah, jadi topik software requirement atau requirement engineering, kesempatan topik bahasannya itu kita bisa lihat dari yang saya tulis di belakang. Yang pertama, yang perlu ada bertahun itu adalah bagaimana proses dari software requirement berseduk. Yang kedua, tipe software requirement serta teknik dokumentasinya. Yang ketiga, teknik mengumpulkan software requirement. Nah, yang pertama, proses software requirement itu ada empat tahap yang perlu Anda kuasai di dalam menyusun atau menutupkan ketika menjadi sebuah perantah tulang yang Anda akan bersiapkan. Yang pertama, Anda harus mendefinisikan software requirement, barang yang kedua, kebutuhan dari inser, dari kebutuhan itu disusun fitur, dan yang keempat, disusun software requirement. Software requirement ini dalam bentuk requirement fungsional dan non-funksional, dan requirement non-funksional itu yang akan kita lanjutkan ke dalam bentuk software requirement. Sedangkan untuk tipe software requirement sendiri, kita melihat definisi dari dua orang, dari summer field, dan dari placement. Summer field mengatakan bahwa software requirement itu ada tiga macam, funksional requirement, non-funksional requirement, dan domain requirement. Yang pertama, user requirement, system requirement, dan yang ketiga, software specification. Sedangkan, bagaimana cara mengumpulkan software requirement. Yang pertama, Anda harus melakukan interview, baru Anda lakukan job meeting, joint application developer review, dan yang ketiga, Anda melibatkan questionnaire, baru keempat, melakukan analis instrumen, dan yang terakhir, melakukan observasi. Jadi, di dalam keinginan software requirement, atau yang sekarang sering disebut requirement engineering, ketiga hal ini yang harus Anda kuasai, dan menjadi kompetensi Anda. Ini yang penting, nah, dalam sumberi atau rimas, lihat kita tentang software engineering ini, hal-hal ini yang harus Anda kuasai, tiga hal, proses software requirement, tipe software requirement, dan teknik mengumpulkan software requirement. Untuk proses software requirement, ada empat langkah di situ, yang penting Anda ketahui, mulai dari problem, means, fitur, dan penelusunan software requirement itu sendiri, baru penelusunan software requirement itu sendiri, baru penelusunan software requirement, dan cara menulis dokumentasi. Ini yang sangat penting, harus bisa membedakan jenis dikuatan seperti apa, yang Anda akan tulis, yang Anda akan bangun, dan bagaimana cara menulisnya dalam dokumentasi. Nah, hal yang penting, yang sangat penting juga Anda harus kuasai itu adalah bagaimana caranya mengumpulkan penelusunan. Ada banyak teknik yang dijelaskan di buku teks, yang sering digunakan oleh para program dan penelusunan, diantaranya adalah melakukan interview, melakukan job meeting, menyebarkan questionnaire, melakukan analisis dokumen, dan yang terakhir, melakukan observasi. Jadi, software requirement, atau sering disebut development engineering, pada prinsipnya itu kompetensi kelemuannya, tiga hal itu yang harus Anda kuasai. Tiga bagian penting dari kelemuan software requirement. Ini Anda harus belajar, Anda harus berulang-ulang, sehingga Anda bisa paham. Tiga hal, jadi yang pertama, bicara soal proses software requirement tersebut, bagian kedua, bicara soal jenis requirement dan dokumentasinya, dan yang ketiga, bicara soal teknik mengumpulkan requirement. Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Silahkan.